Hai Sobat Mantul, apa yang kalian bayangin kalau ada speaker dengan power output 60 Watt? Ya, kali ini kita bakal membangun speaker Niva A90, speaker yang katanya memiliki power output 60 Watt. Kalau dari PC ini nggak ada perubahan dari produk Niva, Niva yang lainnya, kita bisa lihat di bagian belakang kalau kita lagi buka speaker Niva A90 yang warna black. Untuk spesifikasinya sendiri, dia udah bersertifikasi era OS, input powernya 50-99 Watt, output powernya 60 Watt, butuh versiannya udah 5.0, audio kodexnya AAC, udah bersertifikasi waterproof IPX8, mid-range materialnya metal, dan sudah ada belakangnya telefon, frekuensi range-nya 20Hz-20kHz, baterainya 8000 mAh, dan ukurannya 250,4 x 115,2 x 100,5 Watt. Dan kalau boxnya kita buka, kita bakal langsung dikasih buku manualnya. Biasanya buku manual Niva isinya lengkap banget, ada dalam beberapa macam bahasa. Di dalamnya juga ada packaging list, atau isi dari boxnya, fungsi tombol kontrolnya, produk parameter, dan cara penggunaannya dalam beberapa bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada Niva-nya sendiri. Ini menarik banget sih, kita dapet tas pocket buat speakernya. Dan ini gede banget. Kita bahas detailnya nanti. Buat aksesorisnya, disini kita dapet kabel OX, kita keluarin dulu. Kabel OX di sini 3,50 meter. Ini full banget buat pencolokan handphone atau laptop, jadi selain bisa pake youtube, bisa juga pake kabel OX ini. Selanjutnya ada kabel USB-nya. Kabel USB-nya di Type-C, jadi ini kabel buat charging speaker-nya. Bagus ini udah Type-C, jadi gampang di carinya. Jadi itu aja buat aksesoris di dalam box-nya, kita singkirin dulu. Lanjut kita ke tasnya nanti. Ini lumayan besar, tapi dengan tasnya sendiri baku banget lah. Ini tebal tangan. Di dalamnya ada speaker Niva A30-nya sendiri dengan plastik putih. Dan ada strap-nya, yang pake karet sayur. Jadi strap ini buat dipasang di speakernya, jadi bisa kalian selempangin gitu loh speakernya. Bahannya ya tipis aja sih, agak takut juga kalau buat gantung si speaker yang berat ini. Dan itu aja dari tasnya, isinya udah kosong. Lanjut kita ke speakernya. Untuk bodinya sendiri bener-bener solid. Saya sendiri suka banget sih buat bahannya. Tapi tetap terlalu besar aja fisiknya buat portable speaker. Ada tulisan Miva di bagian depan. Di sisi atas ada control button-nya. Basic aja di sini ada control volume plus minus sekaligus buat jadi tombol previews atau next lagu kalau di-hold beberapa detik. Ada tombol pause dan play. Tombol buat ganti mode. Dan tombol power buat nyalain speakernya. Ada besi juga di bagian samping untuk strap-nya. Di sisi kiri dan kanan ada passive radiator yang lumayan gede ukurannya. Di bagian bawah ada pad atau kaki speakernya, jadi dia bisa berdiri dengan stabil. Dan di bagian belakang ada slot port yang ditutup karet kayak gini. Jadi tetap secure ya di dalamnya. Yang pertama ada port jack 3,5mm untuk kabel aux. Port USB-A untuk flash drive. Slot microSD. Dan port type-C untuk charging-nya. Nah sekarang kita bisa lebih detail ke control button-nya ya. Kita nyalain dulu dengan cara hold tombol power beberapa detik sampai lampu indikatornya nyala dan ada suaranya juga. Dan di passive radiatornya juga ada lampu RGB yang nyala. Kita bisa atur dalam 3 mode yaitu diam, berkedip, cepat, dan transisi slow gitu warnanya. Cara gantinya cukup mudah dengan cara double klik di tombol modenya aja. Buat pairing ke handphone juga mudah aja, tinggal nyalain bluetooth dan cari device dengan nama Miva S90. Kalau udah connected, kita bisa ngeliat indikator baterainya di smartphone kita. Selain cara itu, kita juga bisa cek baterainya dengan klik 2 kali tombol power. Kalau lampu hijaunya kedip 4 kali, berarti dia full charge. Kalau kedip 3 kali, berarti dia di 75% dan seterusnya. Kalau strapnya dipasang, penampilannya kurang lebih bakal kayak gini. Cocok banget buat kalian bawa traveling. Apalagi Miva S90 ini udah disematkan IPX8 waterproof. Bahkan dia bisa tahan di dalam air di kedalaman 1 meter lebih. Setelah saya bandingkan dengan mendengarkan di berbagai genre lagu, suara yang dihasilkan ALT 90 ini lumayan besar sih. Tapi dengan pasif radiator seperti ini, harusnya dia bisa menghasilkan bass yang lebih powerful. Dan untuk vokalnya cenderung mundur, menurut saya sih agak-agak sesuai dengan klaimnya yang power outputnya 60W itu. Tapi untuk speaker portable dengan range harga Rp 600 ribuan, ini oke-oke aja kok suaranya. Terlebih lagi dengan aksesoris yang dia bawa. Untuk personal ratingnya, saya akan kasih 4,5 bintang untuk build quality-nya, karena emang terasa solid dan kuat banget. 4 bintang untuk sound quality-nya. Dan 4 bintang untuk range harganya. Mungkin itu aja buat review sih Miva A90 ini. Kalau kalian tertarik, ada link pembeliannya di deskripsi di bawah. Dan saya juga bakal ngomongin pemenang giveaway di video saya yang kemarin. Selamat buat at Kevin Rai Viza. Kamu berhak dapetin buzzer on 1. Nanti saya bakal DM di Instagram. Makasih juga buat kalian yang udah ikutan, kritik dan saran dari kalian bakal kita kembangin di video-video kita yang selanjutnya. Nah, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you in another video. Goodbye! Sub indo by broth3rmax